Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today's lesson we are going to talk about riddle Actually we have two parts of mismaterials Proverb and riddle But we have discussed proverb before But today we are only focused on riddle So, what is riddle? Riddle is a statement, questions, or phrase having failed Meaning, put forth as a puzzle to be solved Nah, yang dimaksud dengan definisi ini adalah Riddle itu suatu pernyataan atau frase yang memiliki makna yang terselubung Yang dijadikan tebak-tebakan atau teka-teki untuk dipecahkan Nah, jadi dalam bahasa Indonesia kita mengenal riddle itu adalah sebagai teka-teki Nah, kemudian ada macamnya teka-teki, ada teka-teki silang, ada crossword Nah, itu termasuk ke dalam riddle Nah, jadi untuk materi kali ini kita membahas hal-hal yang berhubungan dengan tebak-tebakan atau teka-teki dalam bahasa Inggris So, students, let's take a look for an example of riddle The first one is It smokes a lot but never buys a cigarette What am I? Kita mendebak maksud dari kalimat ini apa sih? It smokes a lot but never buys a cigarette Nah, jadi benda ini mengeluarkan asap banyak Tapi tidak membeli sigaret atau tidak menggunakan toko So, what am I? It should be the answer is a chimney Chimney itu cerabung asap ya Jadi kan cerabung asap kan biasanya mengeluarkan asap banyak Tanpa menghisap atau tanpa merapok dianya And then next, the example of the second riddle When you break it, the seal is full What am I? Nah, pada saat kalian memecahkan benda ini Justru benda ini akan berguna So, what am I? Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Kita memecahkan benda dulu Baru kita menggunakannya Baru berguna benda tersebut And the answer is a A, telur ya Kalau kita mau mengkonsumsi telur Kan harus dipecahkan Harus di-crack dulu ya Baru kita bisa mengkonsumsinya And the third one is And the third one is It's job is to become aware What am I? Nah, ini pekerjaannya atau tugasnya Tugas benda tersebut adalah menjadikan basah Atau membuat basah Jadi apa sih yang dimaksud dengan ini? The answer is a toy Nah, kita lihat ya Handuk kan Kita menggunakan handuk Untuk mengeringkan badan kita Tapi buat si handuk tersebut Jadi basah handuknya Nah, that is the example of the riddle Three example of riddle And let's take a look for the other example of riddle That is as your exercise is The first one is It is an animal Nah, kita lihat ya Keluhnya adalah animal It's an orange black Nah, warnanya ada orangnya Ada blacknya It has strip Nah, ada stripnya Ada garis-garisnya It has four poles Ada empat cakar ya And it leaves It is jungle Nah, ini clue yang terakhir Tinggalnya di hutan So, what is it? So, what is it? What am I? Hewan Ada warna blacknya Ada warna orangenya Kemudian ada garis-garisnya Dan ada empat cakar Kemudian tinggal di hutan Dan kira-kira jawabannya apa ya? The answer is a tiger The second one is I have three eyes Saya punya tiga mata All in a row Jadi, posisinya satu jajar When the red one opens Saat yang warna merahnya terbuka All breeze Semuanya beku Maksudnya di sini Beku itu bukan beku Beku yang beku es ya Bekunya adalah terdiam Semuanya diam Semuanya berhenti Semuanya terhenti Tiga mata Kemudian Saat warna merahnya terbuka Jadi, semuanya akan berhenti So, what am I? Yes The answer is a traffic light Jadi, lampu lalu lintas Nanti kan jelas ya Ada tiga warnanya Ada tiga matanya Maksudnya adalah Merah, kuning, dengan hijau Kemudian Saat merahnya terbuka Pada saat lampu merah Berarti semua kendaraannya harus berhenti Maksudnya adalah Seperti itu And the last is I come in different style Nah, saya berasal dari Style Dari bentuk Dari style yang berbeda I can help you Work for a month Saya bisa membantu kalian Berjalan bermil-mil Come in pairs Kemudian Pasang-pasang With heels and plumes Dengan Ada hug-nya Ada heels-nya Saya bisa bergaya Can you guess what am I Bisa ditebak gak Siapa saya Okay, good It should be shoes Pasti adalah sepatu ya Bentuknya berbeda Kemudian Bisa membantu kita Untuk berjalan Bermil-mil Kemudian Ada sepasang Kemudian Ada heel-nya Kalau ada heel-nya Kita bisa bergaya Dengan heel-nya So, there are three Different examples And take a look for The last example Of the riddle The first one is The instruction is Match new riddles With the edge of Jadi, ini ada Empat riddle-nya Ada empat tebak-tebakannya Empat teka-tekinya Dan ada empat jawabannya Jadi, kalian tinggal Memilih nanti jawabannya Yang mana The first one is You cannot study For this test Kalian tidak perlu Belajar untuk tes ini And the second one is It grows down Nah, benda ini Tumbuhnya ke bawah Kalau biasanya benda Tumbuhan Tumbuhnya ke atas ya Tapi It grows down Tapi ini tumbuhnya Kok ke bawah And the third one is It has legs But it cannot walk Punya kaki Punya kaki-kaki But it cannot walk Tapi gak bisa berjalan Nah, itu kira-kira apa Half of it Half of it is sun Setengahnya adalah pasir Sun But people eat it Tapi Orang-orang memakan Benda tersebut Gak kira-kira apa Okay, well There are four There are four Ensure First one is A beard And then Table Sandwich And a blood test Well, students That is for your exercises And then That is for our explanation About the widow Thanks All for our discussion Today I hope all my videos Are helpful for you And I hope you have a good day Thanks for watching And have a nice day I hope you have a good day